China mengklaim bahwa ekonominya di tahun 2019 tumbuh di atas 6%. Mengutip media China Xinhua, pernyataan itu dikeluarkan oleh wakil Perdana Menteri China Liu He. Klaim ini dirilis beberapa jam setelah deal dagang AS China fase pertama ditanda tangani. Deal dagang fase 1 menjadi penanda kencatan senjata sementara dalam Perang Ekonomi II Raksasa Dunia. Namun selama Perang Dagang berlangsung, Presiden Trump justru mengklaim telah memukul ekonomi negeri tirai bambu sedemikian rupa hingga mencapai pertumbuhan terendahnya sejak 1992.